Untuk melawan Australia di hari Selasa nanti ini, kira-kira apa yang harus diimprove? Karena juga kan Australia kemarin bahkan kalah lebar lain di kandangnya sendiri nih. Paling tidak dari timnya sendiri apa yang harus diimprove dari hasil dari permainan hari ini yang imbang itu Coach? Ya, STM mungkin sudah tahu ya apa yang dia lakukan. Karena mungkin orang-orang yang sepemikiran sama dia, apalagi seluruh pelatih yang ada di Indonesia pun pelatih dimanapun. Dia sudah tahu apa yang dilakukan dia. Nah, sebagai gambaran tentu untuk belakang mungkin nanti akan dia akan memainkan si Ivan, Ivan, Ivan Janir ya. Ivan Birner yang aku masih kartu kuning. Dan dia harus memilih juga siapa yang ditengah nih. Karena Tom Hay di menit ke-70 dia sudah mulai tidak bisa stabil. Si Nathan Chow sudah mulai tidak kelelahan. Di depan juga si Rafael Shrek juga mulai ke jalan-jalan kaki di menit ke-75. Di Witan juga sudah mulai kondisi. Jadi ini pekerjaan yang sangat luar biasa buat STM. Bagaimana meracik tim lagi secara utuh untuk mencari starting level. Karena dari kemarin itu kan tidak seluruhnya bisa dimainkan serata 100% sampai 2x40 menit. Apapun ceritanya memang kelelahan itu kelihatan. Tapi apresiasi perjuangan anak-anak ini karena di bawah suhu yang masih panas kan tidak seperti sama suhu yang di Eropa. Jadi kalau menurut saya saya sudah tahu tentu seharapan saya bagaimana saya meracik dan memikirkan sebelum pulang ke Indonesia. Untuk starting level siapa yang terbaik dan yang baik yang ada. Dalam kondisi aspek fisik dia, aspek teknik mekrah, aspek taktik juga aspek mental yang harus disikapi. Untuk menurutkan starting level untuk memenangkan pertandingan melawan Australia.